Halo guys, balik lagi dengan gue Nostabanks Kali ini gue lagi kepengen main menjadi sopir truck Dan di video sebelumnya itu Kita kan udah main ATS2 setelah sekian Sebulan dua bulan, gue lupa Dan hari ini gue pengen main ATS American Truck Simulator Dan tentu aja kalo ATS Dari namanya aja American Truck Simulator Kita mainnya di Amerika ya Dan Iya Ini gue lagi bersantai-santai Kemarin gue baca-baca ada yang request Udah lama gak modif-modif Kayaknya di ATS ini gue pengen modif tipis-tipis aja Jadi gue punya uang sekarang 133 ribu dolar Gue punya dua garasi Gue punya 9 truck 4 trailer dan Karyawan ada 9 Kalo diliat dari truck manager Gue pengen Modifikasi Tipis-tipis aja nih Buat Volvo VNL 2014 Kita drive it dulu Ya jadi Kita lanjutin ya Main ATS lagi ya Dan ini Sunday Waduh jam pagi Ini subuh nih kayaknya nih Subuh-subuh Subuh gaming ya Dan masih gelap Nah ini dia Volvo VNL nya Kita bakal modifikasi Yang terdekat Oh ini deket banget Nosta Kita modif dulu guys ya Bentar kayaknya ini Volumenya kekecilan deh Berapa nih? 30 Kita bikin 75 aja ya Biar terdengar Asoy ya Suara mesinnya ya Nah Lampu hidup Oke Modifikasi tipis-tipis guys ya Ya abis Abis tidur Pas kita ganti truck Sekarang duit kita nambah Jadi 221 Ribu Dolar Sebenernya Antara Pengen Beli truck baru Atau modifikasi Tapi karena gue udah lama Nggak main ini game Kayaknya agak gatel ya Tangan ini ya Pengen modifikasi Bang ya By the way thank you Untuk kalian yang sudah subscribe Sudah like Sudah join membership Thank you semuanya guys Untuk yang kangen Gue main truck-truck gaming Ini dia ya Lagi main truck lagi ya Sambil menunggu nanti Ada game apa lagi Selanjutnya ya Kemarin kan abis selesai Menjadi manager Di planet zoo ya Di kebun binatang nostalgia Yang baru aja selesai Beberapa hari yang lalu Ya kalian tau lah ya Dan kali ini ya Kita bakal modifikasi Volvo VNL Ini adalah truck Volvo Satu-satunya yang gue punya Kalau nggak salah ya Disini ada kabin 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 3730 780 Bentukannya gimana dah Oh aduh Oh ini Bisa ada tempat istirahatnya ya Ada kasurnya guys ya Ibaratnya ya Kalau ini Oh nggak deh Gue yang 300 aja nih Yang ini aja bang Lebih murah Udah gitu Emang pengennya nggak gede-gede sih Yang gede-gede itu kayak Peterbilt Kenward Gue kan gede-gede ya Terus kita ke chassis Kayaknya Volvo ini Gue pengen buat Normal cargo aja Ya kayaknya sih Normal cargo sih Kayaknya sih Begitu guys ya Ini bakal bikin Buat normal cargo aja Untuk Volvo VNL nya Pakai yang short aja kali ya Ini lucu sih begini Atau 4x2 200 gal Gal Itu apa galon ya Ini 150 150 Ini sih lucu Enek banget Tapi kayaknya Bannya gue pengen Agak Sedikit ya Kalau ini bannya 4x2 6x2 lah Minimal lah Ini aja lah 6x4 kali ya 6x2 6x4 Oke 6x4 yang ini aja Berarti default aja Terus di mesin Ini kita pake Berapa nih Volvo D13435 Horsepower Kayaknya pengen gue naikin Maximum Gue nggak mau lebih dari gope sih ya Gue pengen nyobain Ini kali ya ISX15 500 Iya nyobain yang ISX deh Nyobain ini Terus Untuk transmisi 13 speed 12 speed Pokoknya gue nyari yang normal cargo nya Mantep gitu Normal cargo nya Di atas tengah lah Dari truck analysis Nah ini di atas tengah nih 13 speed Retarder Ini 12 speed retarder Bagus juga Ini lebih Truck analysis nya lebih tinggi Manuver nya full Waduh Mantap sekali ya Ini apa ya Manuver nya full nih 18 speed Tapi waduh Nggak ah Males banget Kalau di atas 14 Kan ada yang 12 plus 2 Nggak tuh ya Kayaknya 12 aja 12 aja deh 12 speed retarder Kayaknya ini aja deh Antara ini nih 13 speed retarder Sama 12 speed retarder Ratio 1773 Yang mana Nos Kayaknya gue lebih Dimele yang Ini Oke Harga 13 ribu dollar Kita sekarang ke interior Elite Neo classic Elite aja udah Terus kita ke warna Warna Mau pakai warna yang simple-simple aja Atau Yang mana ya Bentar Yang belum pernah Yang belum pernah Keren juga ini Ini juga keren Yang mana ya Birunya kayak Nyalah gitu guys Tuh Birunya kayak Nyalah gitu Horse Kuda Nggak tuh Wah Cukup banyak yang keren Aduh Bingung kan Ini keren Ini juga keren Ada gambar Bangunan-bangunan Gedung-gedung gitu Plus kayak Nyalah gitu Sebelah sininya Knight Rider Nggak ada tulisannya Thunderbird Wah ini juga keren Aduh Bingung kan Yang mana Nos Stars and Strips Tribal gitu ya Apa sebutannya Tribal bukan Yang mana nih guys Dari harga sih Lumayan-lumayan ya Kalau yang kayak gini-gini Kalau yang polos-polos aja Warna aja Murah Yang polos-polos Biasa aja deh Masih agak ngirit-ngirit Biar nggak terlalu Ngelarin budget banyak Cuma warnanya aja Mungkin kita ganti Ijo ini cakep sih Ijo ini cakep Kemarin gue main TS2 itu warnanya Merah ya Kalau nggak salah ya Kemarin warnanya Merah guys Biru Hijau Ini kuning juga Menyala Menyala Ya kuning juga boleh Terus kita ke aksesoris Dari bagian atas Ada horn adapter Di horn adapter itu Kiri-kanannya Kita bisa isi Disini Mau pake yang mana One million dollar Satu juta What What Bercanda itu ya Nostalgia Train Grover horn Kita pake yang Big roar Super roar Roar Pake ini aja ya Pake dua Kiri-kanan udah Roof deflector Kayaknya nggak pake Biarin aja Oh Ada light bar di atas Buat lampu ya Pake nggak ya Ya Bisa juga sih Kalau mau pake Ini lucu nih Lumen mark 4 Black Bedanya di Oh Oke Yang ini kayak warna Krum gitu Yang ini Black Yang black cakep juga Mau di fullin Apa Nostalgia Pake black semua Ini nggak Ini boleh pake Ini pake Ini pake Ada space gitu Di pinggirannya Terus Cabin light Ini aja Windshield set Ini tulisan-tulisan Book deflector Nggak Nggak mau Grill Ya ini keren Ini keren sih Yang ini Ini keren Tapi yang klasik Yang klasik aja bang Yang klasik aja Bulbar Nggak pake Aku lagi males Pake bulbar Untuk bumper Kalau bisa Warnanya Ngikutin body Warna kuning Nah kayak gini Ada beberapa Pilihan nih Ini cakep sih Nih Kayak ada lekukan-lekukan Sebelah sininya Nggak bulet banget Kayak begini Jadi gue pilih yang ini Ini mah selera Guys ya Selera aja Gitu Di bagian sini Bisa dikasih Mirror Kalau mau Tapi gue jarang sih Pake mirror Di truck apa ya Gue pake ya Ada mirror juga Yang gue kasih di depannya Di moncongnya Lupa gue Lalu tire Dynamics Vortex Roadmaster Ih ini tuh Nggak ada tulisan ini ya Kalau untuk hujan Bagus yang mana Itu Di S2 Ada dah Kayaknya dah Disini nggak ada Yaudah lah Nggak apa-apa ya Kita bakal pake Roadmaster Lalu Bentar Rimnya Pake shadow Shadow terlalu hitam Tapi keren gitu Boleh lah Bentar kita Di bandnya dulu ya Rootmaster Semua berarti Banyak rootmaster Semua Lalu pake shadow Semua Biar hitam 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 Ada juga sih Shadow yang white Yang melebar gitu Kalau mau Untuk di bagian Band belakang Kayak yang ini Melebar Jadi satu band Besar gitu Enakan yang mana Yang ini aja lah Shadow yang biasa Terus Di bagian sini Ada main mirror Main mirror Gue nggak mau Chrome gitu Gue balikin ke standar 2015 aja Atau paint Warna hitam Wah Ada tiangnya gini nih Antena Antena apa ini Ada yang tau nggak guys Ada antenanya dong Tuh Ini nggak ada Ini ada Asli Ada antenanya Lucu 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 Boleh Boleh Ada antenanya Ini bisa Radian Cakep Boleh Disini ada Side Deflector Pake nggak ya Gue males Pake sih Side Deflector Gue pengen nih Exhaustnya Exhaust yang ada Dua Double Exhaust gitu Ada SCR Exhaust Di bawah Single Exhaust Ada Double Dual Exhaust aja Kayak gini Biar keliatan GGWP aja Terus di bagian Side Skirt Ada Standart Oh ini sih Standart aja Lalu ada Side Skirt Bars Wah Chrome Fire Bagus sih Ada Aduh Tapi nggak deh Tidak Tidak Ini masih bisa Masih boleh Chrome Full Begini Sampai Sampai Yang ini Nggak Basic Chrome aja Ada tulisan Volvo nya disini Oke Tadi sini Sudah Sini Sudah Ini Nggak usah Pake Untuk Head edge Racknya Diban Udah Tadi ya Bisa Ngubah Kalau mau Untuk Hub dan Nuts Tapi Hub cover Juga Nggak usah Habis Ngebisin Duit Lagi Irit Mode Flaps Bebas Pake Yang mana Aja Kayaknya Gue pake Yang Ini Boleh Atau Yang Ini Aja Sayangnya Belakangnya Nggak Bisa Dimodifikasi Ya Sudahlah Tidak Apa Apa Oke Coba kita Nyalain lampunya Kayak gini Itu Kalau nyala lampu Oke Boleh Barannya hitam Hitam Rimnya Hitam Gak 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 Keren Aja Ngeliatnya Kita ke Bagian Dalam Sekarang Di Bagian Dalam Gue Gak Banyak Banyak Biasanya Untuk Modifikasi Bagian Dalamnya Tidak Banyak Banyak Guys Biasanya Tidak Banyak Banyak Steering Wheel Bang Kok Steering Wheel Banyak Bang Ini DLC Ada DLC Untuk Steering Wheel Coba Yang Dari Volvo Ada Apa Volvo Cuma Dua Ini Sisanya SISL Bawaan Steam Workshop Mode Volvo Exclusive Masuk Sama Ininya Tapi Kita Kalau Mau Coba Pake Steering Wheel Yang Dari DLC Boleh Juga Bang Dari DLC Cukup Banyak Pilihannya Kalau Mau Dari DLC Gue Ngambil Daripada Gak Kepake Dlc Tapi Gak Kepake Steering Dari DLC Kita Pake Dlc Ini Masuk Ini Masuk Yang Agak Coklat Coklat Gitu Yap Mahogany Wah Masih Masukkan Yang Tadi Mana Tuh Ya Hilang Tuh Ada Tadi Masuk Ini Leather Kulit Nah Ini Masuk Ini Warnanya Mirip Sama List Yang Disini Gitu Iya Cuma Pilihannya Aja Mau Yang Mana Ini Sih Oke Ini Terus Ini Gak Usah Pakai Oke Oke Terus Kita Kesini Dulu Ini Depannya Dashboard set Mau diisi apa Apa Gak Usah Diisi Kosong Aja Disini Bisa Isi Macem-macem Kalau 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 Air Air Fresner Aja Biar Lebih Seger Udaranya Ada Kacamata Di bawah Sini Gak Kelihatan Disini Bisa Water Aja Biar Hidup Ini Sehat Gak Air Putih Ya Ada Air Disitu Ini Gak Perlu Disi Disini Juga Mungkin Full Consumption Lock Iseng Iseng Gaming Lalu Sebelah Sini Satu Flector Udah Gak Banyak Yang Diubah Ya Untuk Locksheetnya Gak 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 Berarti Segini Modifikasinya Keren Sih Gak 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 Tupay 48 Ribu Dollar Aja Let's Go Gak Banyak Banyak Bang Yoi Kita Dengar Suara Mesin Oh Oke Wih Cakep Si Bentar Gak Nyalah Lampu Atasnya Berarti Settingannya Disini Adjust Light High Beam Beacon Front Roof Nah Baru Nyalah Nah Cakep Si Yoi Gue suka Gue suka Tapi kalau tidak bertugas Kurang seru guys Kayaknya harus bertugas Yang pendek-pendek aja Gue cari dulu Untuk rutenya ya Yang belum pernah gue lewatin Gue cari yang masih Abu-Abu dulu Oke Oke Gue dapet nih Yang di bawah 100 km Tadi mana ya Eh di 100 km Ini Provo Salina 157 km Ada Ke Salina Salina itu masih Abu-Abu ya Belum Merah Eh belum merah Belum kuning Jadi kita Bakal coba Nanter Gipsum 22 ton Provo Salina Ya kita bawa ini aja Double nih ya Double trailer Let's go Kita mencoba ya Mencoba Mencoba Matiin dulu Atasnya Oke Kita ngambil Trailernya dulu guys Kayaknya gue salah deh Exitnya bukan disini deh Kocak Salah Salah Exitnya Sebelah sini nih Nah Oke Oke kita jemput dulu Muatannya ya Nah kita mau Sampai nih Ke lokasi Ngambil trailernya Dan muatannya Wah naik gak tuh Setasik Ngepot-ngepot Dikit lah Nanti di jalan juga Kita sambil Baca komentar Di video ETS2 Kemarin ya Oke Sampai Kita ambil Muatannya Muatannya ini Kita ke Salina Gipsum 22 ton Oke Di sebelah mana dia Oh itu dia Nah cocok lah Ini sama Bawaannya Warnanya juga ada Kuning-kuningnya ya Kamera dalam aja deh Terus bang Terus Ya Oke Hop Hop Nah Kita sambung Sip Sudah tersambung Kita let's go Keluarnya Muter kayaknya nih Dari sini depan Asik Double Trailer Wah lewat yang mana nih Oh ada dua jalur Oh ada dua jalur Laut sini aja lah Bawah Uh Btw sekarang berarti udah versi Berapa ini ya ETS2 dan ATS Gue belum ngecek lagi Satu Satu titik berapa guys 47 48 49 Atau udah 1.50 Sekarang Terakhir gue main 148 Atau 149 Gue lupa tuh Yang ETS2 kemarin ETS berapa sekarang Oke Hati-hati Turunan Ini suara Engine breaknya Kalo kita pencet B Di keyboard Duh Hop Tengok Kanan kiri Aman Let's go Kita perjalanan sekitar 150 km Tentu aja Salina ini adalah Lokasi yang masih abu-abu Kalo dipetanya Alias belum pernah Gue lewati Atau Gue datengin Jadi ya Kita berjalan Semoga di jalan Aman-aman Tidak terjadi apa-apa ya Yang masih gue bikin penasaran Tuh kemarin Ketumain ETS2 Itu licin Banget Asli Waktu main ETS2 Kemarin Biasanya tidak Selicin itu ya Tapi licin banget Kemarin Mungkin ada Faktor-faktor Atau update-an baru Gue gak tau ya Nanti kita sambil Baca komentar juga Oke Ambil kanan Sekarang Pukul setengah Enam pagi Disini Tuh 5.24 Sudah mulai Agak terang Dikit Bentar Gue kayaknya Salah jalan deh Salah jalan Bang Muter Muter Aman ya Muternya ya Gak ada Kedaran lain kan Bisa muter Penang lewat sini Hati-hati Oke Aman Oke Udah pagi Sip Matiin Lampunya Ambil kanan Disini Bensin aman gak ya Bensin masih full Turn right Turn right Turn right Ini suara Suara sound 1 Ini suara sound 2 Tuh Tadi kita pake error apa namanya Lupa gue Pokoknya itu deh Yang tadi pas kita modifikasi B2 dari warnanya Ya warna kuning Dengan perpaduan Bannya hitam Dan rimnya juga hitam Keren juga ya Di depan kita bakal Ke kiri Kayaknya masuk Masuk highway Ya masuk highway nih Hop Kalo gue di Game Truck ini Cara Menjaga jarak Dengan kendaraan Kalo ada kendaraan di depan kita Berhentinya gitu Biasanya gue ngeliatnya Ke ini ya Plat nomernya Kalo plat nomer Di kendaraan depan kita itu Udah gak keliatan Ya gue berhenti gitu Stop Gak tau ya Kalo kalian biasanya Acuannya Di sebelah mana gitu Kalo gue biasanya Jaga jarak Dengan kendaraan Di depan gue Kalo ada Biasanya liat Plat nomernya Kalo plat nomernya Udah gak keliatan nih Dari view gue Berarti Udah hati-hati tuh Berarti udah Agak deket Jarak kendaraan kita Sama jarak kendaraan Di depan kita gitu Oke kita nikmati Perjalanannya Yang pendek aja Sambil baca Komentar Ini ada beberapa Komentar Kayak dari Kenzie Manuel Left No Alasan pertama Kenapa gampang Sleep Hujan ya Karena ETS Memang grafiknya Kalo hujan Realistik Kedua Harusnya Saran dari gue Nosta Pake chassis Yang Di atas 4x2 Kemarin kita pake chassisnya Apa guys 4x2 ya Kemarin ya Lupa gue Apa 6x2 ya Kemarin ya Contoh 8x2 Atau 10x2 Pake mod 10x2 Kayaknya pake mod Gitu ya Kalo mau narik Heavy Howler Karena pake Volvo Bang Nosta itu Gitu cuman 4x2 Dan tipe Kabin Oh yang kemarin ya Berarti harus Minimal 6x2 kali ya Minimal ya Biar gak ngepot-ngepot Gitu ya Kemarin kan Karena hujan Terus Kayaknya chassisnya Ngaruh ya Ngaruh banget gak sih guys Chassis Kayaknya ngaruh banget deh Kalo kita lagi pake heavy Tugasnya Thank you by the way Kenzi Terus Ada dari Syafi Kri Johnny Setiono Ada update baru bang Jadi bisa tergelincir Ini Jadi masalahnya Apa nih Karena update baru Apa Karena Hal lain Ada beberapa pendapat Yang berbeda deh Terus dari Zulfan Setiawan Jadi driver lagi Yoi Kemarin kita kan Abis jadi manager nih ya kan Di Planet Zoo Sebelum nanti Mainin game-game lainnya Kita jadi Driver dulu lagi For your information Nanti coba update 1.50 Katanya banyak perubahan Berarti sekarang Masih 149 ya Yang ofisialnya Berarti pertanyaannya nih Jadi Masih berlanjut dong Antara chassis Kabin Atau ada Update baru Masalah yang tergelincir Kemarin Itu asli Dicin banget Beda sama sebelumnya Soalnya sebelum-sebelumnya Waktu gue lagi Heavy cargo Yang dikawal Hampir Hampir gak pernah sih Gampang Ngeslip gitu Kemarin Jadi kayak Ngedrift Ngedrift gitu Kalau kecepatan Kalau kecepatan udah Di atas 5-25 km Per jam Gampang ngeslip Gampang ngedrift Apa karena gue Udah 2 bulanan Gak main Ada update baru Yang Lebih gampang Licin Kan Gak tau juga ya Tadi ada yang bilang sih Karena update baru ya Mungkin itu juga Salah satunya Kita liat Kiri kanan Aman Kita ambil kiri Oke Matahari pagi Matahari Matahari Bentar guys Kayaknya gue pengen Foto-foto dulu deh Yoi Keren nih Kita foto-foto dulu ya Di Disini boleh nih Foto-foto nih Nah Disini Foto-foto gaming Sip Oke Lanjut Guys Coba deh guys Gue pengen tau Untuk kalian yang Bermain game Truck simulator Kalian paling sering tuh Mainnya apa ETS 2 kah Atau ATS Atau game lainnya Untuk Main game truck Yang di PC Boleh komentar di bawah ya Gue pengen tau sih Pengen tau Atau bahasa Gaulnya Kepo ya Kepo Apa kalian sama Seperti gue Mainnya Pake keyboard Dan mouse Steering wheelnya Smooth Iya smooth tuh Ini dibelokinnya Pake mouse Karena gue Karena gue Belum punya Steering wheel ya Doakan saja Punya Segera gitu Atau mungkin ada sponsor Bisa-bisa ya Sponsornya Kalo ada yang mau ya Sangat-sangat-sangat Diterima Steering wheel ya kan Harusnya sih Harusnya sih Kalo pake steering wheel Lebih asik lagi Salina discover Akhirnya kita Bisa Sampai Ke salina Sampai di salina tuh Jam 7.42 Jam 8 Kurang lah Pagi Oke Hati-hati Turunin Kecepatan Oke Sip Wow jalanannya Agak berbelok Setengah round the boat Gitu Ambil kanan Kiri aman Oke Yoi 2 km ya Udah masuk sih Udah masuk wilayah Nganterin ya Turn left Oke Mbak Nami gator Hop Oke Ambil kiri bang Sip Gedungnya yang sebelah sana tuh Lokasi Nganternya Sebelah kiri Keep left And then turn left Keep left And then turn left Oke Disini Langsung ambil aja bang Sampai Sampai Where should I place it Langsung aja yang kesini nih Parkir Parkirnya disini bang Kita parkir Oke Kunci Rem tangan Dan Sampai Akhirnya Sampai di lokasi Tadi kita ngapain aja Modifikasi Volvo Satu-satunya Volvo Yang gue miliki Modifikasi warnanya Seperti ini Tadi kalian lihat sendiri lah ya Pas modifikasinya Apa aja yang diubah Dan ditambah Lalu kita nganterin Double trailer nih Ke lokasinya udah nyampe Di Salina Dari Utah Tadi ya Dan ya Ini dia Tugas sekali ini Plus Modif tadi Di awal Untuk yang kangen Gue main game truck Ini dia Kemarin udah ATS 2 Hari ini ATS Besok main game apa ya Gue ada beberapa game Yang gue kangenin sih Yang pengen gue mainin lagi Dan gue record gitu Asli Sambil nungguin nanti Ada game series Apalagi yang bakal Kita mainin Dan oke Kalau gitu Thank you for watching Semuanya Semoga terhibur gaming Thank you yang udah subscribe Sudah like Sudah join membership Thank you Pokoknya semuanya yang udah nonton Kita ketemu di video gaming-gaming Selanjutnya dari Nostabanks Dan ya Jaga kesehatan kalian semua Dan good game Well played Turunin trailernya bang Oke Lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih.